Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas game-game Android yang hasil port dari PC dan konsol ya Buat yang belum nonton, mungkin bisa deh cek link yang nongol di atas Nah, banyak tuh kemudian dari kawan-kawan yang minta saya lanjutin pembahasan itu di part berikutnya Nah, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya akan membahas 6 game Android terbaik hasil port dari PC dan konsol Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih Saya ingin mengingatkan kawan-kawan buat membudayakan like sambil nonton video Kalau nggak suka videonya ya klik dislike aja Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaik hasil port dari PC dan konsol part 2 versi Momoi Android Gamer Nomor 6 Internet Cafe Simulator Sebenernya saya ragu masukin game ini di video kali ini Karena menurut saya sebenernya kualitasnya agak-agak kurang sebagai sebuah game port Buat versi Androidnya masih banyak banget bug dan kontrolnya juga kerasa nggak nyaman Tapi karena game ini kemarin-kemarin sempet populer dan banyak YouTuber yang mainin Saya pikir kayaknya tetap kudus saya bahas aja deh di video kali ini Semoga aja dengan saya bahas, developernya jadi memberikan update biar gamenya terasa lebih nyaman dan oke lagi Kamu tuh siapa moi? Sampai berharap developer mau dengerin harapanmu Mbok bento Anyway, persis seperti versi di PC Di game ini kamu berperan sebagai seseorang yang mencoba untuk membangun usaha warnetmu Kamu udah punya sebuah tempat yang kotornya minta ampun Jelas pertama-tama kamu harus bersih-bersih dulu dong Abis itu kamu bisa mulai beli-beli peralatan buat bikin warnetmu lebih keren lagi Dan kamu bisa mulai nyari duit dari sana Tapi, kamu juga harus memanage dirimu sendiri supaya jangan sampai kelaperan Kalau kamu jenuh, kamu bisa kok mampir ke bar yang isinya banyak cewek-cewek semelohai Kalau kalian mau mainin, pastikan kalian betah-betahin diri sama kontrolnya yang kurang sip dan beberapa bugnya ya Setelah dirilis di PS4, Xbox One, dan PC Emily Wants To Play 2 mendarat juga di platform mobile Sepertinya diniatkan buat menyusul Emily Wants To Play yang pertama yang cukup sukses sebagai sebuah game survival horror ya Seperti game survival horror lainnya, di game seri kedua ini kamu akan bermain sebagai seorang karakter yang baru aja selesai berpesta pora Bayangin nih, kamu abis pesta Pesta di luar negeri kan udah umum kalau sambil mabok-mabokan toh Ingat, jangan ditiru ya Nah, karakter yang kita mainin ini juga kayaknya mabok berat Di tengah-tengah rumahmu yang berantakan pasca dipakai buat pesta, kamu pengen istirahat tuh Eh, kamu kebangun dan kamu kayak menyadari ada yang salah sama rumahmu Kamu mandi buat nyegerin diri tapi airnya njiji alias kotor Terus kamu berniat mau pergi dari rumah itu Baru niat nyari kunci mobil, eng-ing-eng, kengerian pun dimulai Rumahmu dikuasai oleh boneka-boneka misterius Tadinya boneka-boneka itu anteng-anteng aja Tapi, blang-getak dang-geleng Boneka-bonekanya hidup dan berusaha membunuhmu Ketika kamu kebunuh sama boneka, gamenya akan mereset dari waktu kamu bangun tidur Dan dimulailah usahamu buat berusaha kabur dari rumah terkutuk Yang dipenuhi boneka biadab dari neraka yang haus darah Hiiii, udah ah bahasnya takut Number 4 Republic Coba sejenak kalian bayangkan seorang cewek bernama Hope yang di karantina Karena dia dianggap sudah mengetahui suatu rahasia Dia didakwa mengidap suatu penyakit gitu sebagai kedok buat karantinanya Tentunya si Hope pengen kabur dari tempat dia di karantina dong Tapi gak semudah itu karena tempat itu dipenuhi para penjaga Untungnya ada kamu Iya, kamu Di sini kamu berperan sebagai seorang hacker misterius yang bisa ngehack kamera CCTV di tempat karantina itu Tugasmu adalah membantu Hope buat kabur dan menguak rahasia yang ada Gameplaynya sepertinya simple karena kamu hanya perlu berpindah-pindah dari satu CCTV ke CCTV lain buat melihat situasi Kalau aman kamu ngasih tau Hope buat perlahan-lahan pindah supaya bisa kabur Kamu juga bisa bantu Hope buat ngehack sistem keamanan dengan membuka beberapa pintu Tentunya nantinya bakal semakin susah dan menantang Didukung dengan kualitas grafis yang udah joss banget Game yang rilis di PS4 dan PC ini terasa menegangkan plus seru buat dimainkan Padahal gameplaynya sebenernya sederhana ya Kalian akan terbawa suasana dan cerita seolah-olah kalian itu nonton film, bukannya main game Keren lah pokok eh Wajar kalau game ini kemudian mendapatkan status pilihan editor di Playstore Oh iya, sebenernya Republic ini game premium ya Harga full versionnya lumayan mahal yaitu Rp109.000 buat membuka semua chapternya Tapi kalian bisa memainkan chapter pertama secara gratis kok Ingat, jangan dibajak ya Ingat, ingat Ting GTA Liberty City Stories Kawan-kawan pasti udah tau lah Kalau memang udah ada beberapa judul seri Grand Theft Auto Alias GTA Alias GTA Yang diport dari berbagai konsol ke platform mobile Nah, buat perwakilan aja Saya mau coba bahas GTA Liberty City Stories ya Alasan kenapa saya bahas yang ini Karena saya belum pernah sama sekali mainin GTA yang satu ini Dan kebetulan ini satu-satunya GTA yang udah saya beli di Android Dan harganya Rp81.000 Cukup sepadan dengan kualitas gamenya sih kalau saya bilang Saya gak usah terlalu banyak bicara ya tentang gameplay Masa iya kawan-kawan gak tau gameplaynya GTA itu kayak gimana? Ya ini pokoknya game open world action adventure gitu Kalian akan memainkan karakter Tony Kipriani Yang baru saja kembali ke Liberty City Yang ternyata sudah dikuasai oleh mafia Tugasmu ya berusaha mengontrol kembali kota Dengan menguasai di bawah kelompokmu Yaitu Leone Family Sebagai sebuah game port Game bikinan Rockstar Games ini udah terasa sangat nyaman kontrolnya Kualitas grafis juga udah nice banget Kalian bisa melakoni banyak misi Maka banyak jenis senjata Ngisuruh di kota Menaiki berbagai kendaraan Dan lain sebagainya It's definitely worth buying Wah syok syok aneh Inggris Moi moi Hehehehehe Max Payne Mobile Oke oke ini emang game jadul banget ya Pertama kali dirilis bulan Juli 2001 Udah hampir 20 tahun yang lalu ya Tapi saya merasa buat game yang di port ke Android Max Payne Mobile ini masih tetep layak banget Buat dimainin khususnya Buat kalian yang pengen nostalgia sama game yang satu ini Game ini pada dasarnya adalah game third person shooter ya Kalian akan memainkan karakter Max Payne Dalam sebuah game bertema revenge alias balas dendam Yang lebih mantep lagi Kemasan game ini tuh cakep banget Ada nuansa kelam noir disana Plus penyajian cutscene nya itu bergaya komik Amerika klasik gitu Kamu akan menjalani berbagai petualangan berbahaya Untuk memuaskan dendam kesumatmu karena istrimu dibunuh Untuk sebuah game port Game yang didevelop oleh kerjasama Tangan dingin Remedy Entertainment dan Rockstar Games ini Terasa sudah lebih dari cukup Bahkan menurut saya memuaskan banget Elemen ikonik dari seri game Max Payne Yang digadang-gadang sebagai cikal bakal Fitur slow motion gun battle Masih bisa kalian temukan di game versi port ini Kalau kalian penasaran apakah ada trouble Sama navigasi kontrol dan kualitas grafisnya Wesss udahlah buang jauh-jauh Rasa penasaran kalian itu Karena game ini menurut saya udah berjalan dengan sangat bagus Ditawarkan dalam status premium seharga 35 ribu rupiah Menurut saya harganya sangat terjangkau Buat game berskala besar dan berkualitas seperti ini Nomor 1 Fortnite Mobile Siapa sih yang gak tau Fortnite? Game battle royale besutan Epic Games ini Berhasil menorehkan prestasi luar biasa Dengan menjadi salah satu game paling sukses dekade ini Dengan pendapatan yang mencapai 2 juta dolar per hari Dan disusul berbagai turnamen prestisius Dengan hadiah yang jumlahnya bikin matamu metoto Hampir keluar cuma karena ngeliat banyaknya angka nominal hadiahnya Kehebatan Fortnite udah gak perlu diragukan lagi Dan selayaknya sebagai suatu hal yang sukses Tentunya pengen lebih sukses lagi bukan? Itulah yang dilakukan oleh Epic Games Dengan melakukan porting Fortnite dari PC, PS4, Xbox One Ke perangkat mobile termasuk Android Tapi cukup disayangkan, Fortnite ini bukan game yang enteng Buat memainkan Fortnite, kalian butuh HP dengan kekuatan Setara kamehameha Son Goku Ini yang bikin Fortnite gak kompatibel di banyak HP Oh iya, kabernya Epic Games akan merilis Fortnite di Playstore Setelah sebelumnya mencoba eksklusif dengan memaksa Dalam tanda kutip Player untuk mendownload Fortnite hanya dari aplikasi resmi Epic Games saja Tapi gak tau kapan deh Fortnite beneran bakal muncul di Playstore Semoga aja segera dan semoga spesifikasinya diturunin ya Biar pemilik HP tempe gembus juga bisa mengicipinya Bercanda loh ya, gak usah tersinggung oke Kalau menurut Epic Games selaku developer Minimum requirement buat main Fortnite adalah Android 8 Oreo atau lebih RAM 3GB GPU Adreno 530 atau lebih tinggi Tapi pada kenyataannya banyak HP yang spesifikasinya Seperti yang udah saya sebutin tadi Tapi tetep gak bisa mainin Buat lebih jelasnya, kalian bisa cek daftar HP yang kompatibel ini Tapi bisa jadi daftar ini udah berubah lagi loh Baiklah itu dia tadi 6 game Android terbaik hasil port dari PC dan konsol part 2 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer Portalnya para penggemar game Android Terima kasih telah menonton